Sudara tiga warga yang sebelumnya dirawat rumah sakit Sulianti Saroso, Jakarta Utara dengan identitas kasus 01, 02, dan 03. Hari ini muncul kehadapan publik setelah dinyatakan sembuh. Juru bicara penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, menyebut kesembuhan ini sebagai pesan kepada warga tetap waspada namun tidak panik. Sementara salah satu pasien yang dinyatakan sembuh berharap pemerintah memperhatikan seluruh tenaga medis yang mendampingi perawatan seluruh pasien yang dinyatakan positif. Ini gambaran bahwa memang penyakit ini tidak perlu terlalu ditakuti. Bisa sembuh dengan baik, hanya memang membutuhkan proses untuk bisa menjadi sembuh. Oleh karena itu kami berharap bahwa ini juga menjadi pembelajaran buat masyarakat semua. Hati-hati iya, takut tidak, apalagi panik. Ini yang menjadi penting yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Saya bersyukur sekali di isolasi di rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso. Karena baik dokter, suster, pekerja lab, dan cleaning service sangat membantu kami dan mereka 24 jam siap mendampingi kami. Dan saya ingin sekali pemerintah memberikan penghargaan, apresiasi, dan insentif untuk mereka yang 24 jam di garda depan. Dan mereka masih akan kerja terus, saya tidak tahu mungkin 6 bulan atau apa, dan mereka juga punya family, punya keluarga. Saya mohon perhatian untuk mereka, karena mereka luar biasa kerjanya.